Hai kembali lagi dengan saya freddy ini dia smartwatch yang ditunggu yang kalian request waktu itu guys siapa ya ini dia all on cross 2023 bener kata kalian guys smartwatch yang satu ini diameternya besar dan display size-nya juga besar layarnya dia sudah menggunakan AMOLED screen ukurannya 1,52 inch udah besarkan dengan resolusinya ini kerapatan bisanya sampai 454 kali 454 pixel dia bukan yang 466 ya tapi 454 pixel baterai kapasitasnya juga besar loh 420 mAh Wow dia juga punya fitur yang namanya Bluetooth call pastinya udah harus ada ya jaman sekarang smartwatch kita coba tes untuk menggunakan WhatsApp call ke smartwatch ini untuk nama pemanggil dari telepon WhatsApp saya menggunakan iOS ini memunculkan nomor pemanggilnya ya jadi kita harus save dulu kontaknya di aplikasi lalu build quality-nya sendiri yang saya dapati di sini cukup solid terlihat di bagian bezel casenya ini seperti dari aloi ada huruf petunjuk nih kayak seperti N dan S di map untuk tombol dia hanya ada dua pilihan di sebelah kanannya lalu di sebelah kirinya nih walaupun ada tulisan hanya variasi aja guys dia tidak ada tombolnya strap terbilang bagus menurut saya tetapi untuk desainnya sih ini biasa aja ada dua penyangga strap disini dan di bakalnya ada logo AOLON ukuran strapnya dia 22mm quick release nya ada di sebelah kanan lalu pin charger magnet dia menggunakan yang dua pin saya coba tes swipe dari kiri ke kanan untuk menampilkan split screen kualitas touchscreennya sendiri terbilang ringan lancar tidak ada lag tapi menurut saya sih biasa aja guys enggak smooth view UI menu tersedia ada empat pilihan kita bisa ganti-ganti dengan tombol yang di bawahnya ini kemudian double-klik untuk mengganti view UI nya jadi bukan tombol yang atas ya kita lihat untuk pengaturan screen time off ini bisa sampai 30 detik nah untuk always on display atau AOD saya cari-cari ini settingannya tidak ada guys padahal layarnya ini sudah menggunakan AMOLED ya ya tapi bagi saya sih nggak papa guys soalnya jarang juga bahkan nggak pernah ya menggunakan AOD watch face yang tersedia dari bawaan smartwatch nya saya hitung ada enam pilihan dan masih bisa ditambah lagi ini dari aplikasinya yang menggunakan Fit Cloud Pro disini banyak sekali ya watch face tambahan dan masih bisa di custom pilihannya dari aplikasinya harganya dia ada di 400 ribuan tepatnya di 479 ribu untuk harga ini sewaktu-waktu bisa berubah guys ini waktu saya beli harganya segini dia ada di toko oran dan di toko hijau kalau ada nanti saya sertakan juga link pembeliannya di deskripsi dia ada dua pilihan warna aja seperti biasa setelah saya review dan unboxing saya akan jual kembali di toko saya link pembeliannya juga saya taruh di deskripsi dari awal ini saya penasaran guys untuk mengukur diameter smartwatch ini tebalnya saya ukur ada 14 mm tebal banget ya lingkar diameter smartwatch ini ada di 52 mm lagnya sendiri ada 55 mm lebih waduh gede banget dan tebal ya ya tampilannya seperti ini ketika saya pakai di lingkar lengan saya yang kecil 16 cm saya coba tes race to wake ini secara perlahan mantap nih guys layarnya sangat responsif untuk menyala di fitur-fiturnya kita lihat di mode olahraga kita tersedia 8 pilihan dia belum building gps dan kalau saya slide kekiri ini tidak bisa menampilkan bluetooth music hanya mode olahraga saja ya untuk fitur heart rate dia berjalan secara dinamis blood pressure juga sama berjalan dinamis spo2 atau blood oxygen ini juga sama ya di fitur lainnya seperti cuaca kewanitaan music bluetooth ini dia ada pengaturan volume di bawahnya kemudian ada ada breath stopwatch timer alarm kalender juga tersedia bahkan kalkulator juga ada fine phone remote kamera dan yang keren ini ada fitur kompasnya mantep nih guys layarnya besar sehingga bisa terlihat dengan jelas ya kompasnya simpulannya dari smartwatch Aulon cross 2023 ini terbilang oke menurut saya di harganya yang mendekati 500.000 layar besar amoled bisa WhatsApp call dari iOS resolusi pixelnya juga besar baterai kapasitasnya besar dan satu lagi yang mau saya sampaikan untuk diameter smartwatch ini besar ya dan tebal lebih cocok sih buat kamu yang berlanggan besar Oke mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan untuk rasa penasaran saya dan kalian dari smartwatchnya Aulon cross 2023 maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata saya dan nantikan video saya selanjutnya saya Freddy and see you selamat menikmati selamat menikmati